Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berima, mempercayai adanya Tuhan Bukanlah hal yang mudah bagi sebagian orang Mereka menganggap Tuhan hanyalah imaginasi belaka Seorang fisikawan Stephen Hawking tidak mempercayai adanya Tuhan Orang terjenius di dunia ini menganalogikan manusia seperti komputer Dimana komputer akan berhenti bekerja ketika ada komponen yang rusak Dan tidak ada kehidupan setelah komputer rusak Anggapan Hawking dibantah pada 10 penemuan yang membuktikan adanya Tuhan Lalu penemuan apa saja? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Tentunya hanya di channel Islam Populer Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam Penciptaan Alam Semesta Studi mengemukakan alam semesta tak bisa bertahan lebih dari satu detik Contohnya Big Bang Seharusnya memproduksi jumlah yang sama antara meter dan antimeter Jika tidak alam semesta akan hancur Namun sebaliknya, ilmuwan menemukan jumlah meter justru lebih banyak Dan alam semesta tetap tercipta Hal ini sama sekali tak bisa dijelaskan ilmuwan Kombinasi jarak antara planet-planet di tata surya cukup misteri Bumi berada pada jarak yang pas dari matahari Tidak terlalu dekat hingga membakar dan tidak terlalu jauh hingga membeku DNA Manusia Penelitian gen manusia yang dilakukan Francis Collins pada tahun 2007 Menyatakan DNA manusia menyimpan bukti keberadaan Tuhan Collins mengungkapkan DNA adalah bahasa Tuhan Gen manusia begitu sangat kompleks dengan data yang mencapai miliaran Tak bisa dipungkiri Hal seperti ini tentu lahir dari sesuatu yang sangat hebat Di luar jangkauan intelijensi manusia Beberapa pertanyaan dari Collins yang menguatkan argumennya Bahwa Tuhan itu ada Antara lain, apa arti hidup? Siapa memulai alam semesta? Dan siapa sosok hebat yang mampu menciptakan DNA yang sangat rumit itu? Pintu Neraka di Kola Pada tahun 1999 Ilmuwan dari Uni Soviet melakukan penelitian geologi dengan menggali lubang di semenanjung kota Wilayah tersebut berada di perbatasan antara Norwegia dan Finlandia Namun, penelitian geologi berubah setelah ditemukan lubang sedalam 12 km dengan berbagai keanehan Lubang tersebut kemudian diberi nama Super Deep Burr Hall Keanehan geologi yang ditemukan selama masa penggalihan sungguh di luar pemikiran manusia Mulai dengan munculnya anomali geologi tak wajar Yang ditandai dengan suara-suara aneh hingga suhu lubang mencapai 180 derajat Celsius Ini merupakan suhu terpanas yang mampu melelehkan manusia Penemuan itu memunculkan teori tentang keberadaan neraka yang tepat di bawah kaki kita berpijak Penemuan Super Deep Burr Hall sangat mirip dengan gambaran neraka Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran Sesungguhnya, kami menjadikan bagi orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala Al-Quran Surah Al-Insan Ayat 4 Penampakan Surga Ketika Koma Venomena penampakan surga ketika koma menjadi bukti adanya Tuhan Seorang dokter bedah syarab dari Universitas Harvard Inggris bernama Eben Alexander III Menyatakan dirinya pernah berkunjung ke surga kalau mengalami koma pada tahun 2008 Alexander mengalami koma akibat terjangkit penyakit meningitis Dokter memfonisnya dengan dua kemungkinan Yaitu mati atau selamat namun mengalami kerusakan otak yang permanen Namun yang terjadi sungguh di luar prediksi siapapun Alexander kemudian bangun tanpa mengalami masalah kesehatan Selama koma, Alexander mengaku melihat surga yang dipenuhi kerabatnya yang sudah meninggal Hal yang dialami Alexander dapat terjadi karena koma hanya bagian terprimitif dari otak yang masih dapat bekerja Terutama saat terkena radang meningitis Kondisi ambang kematian ini juga dianggap sebagai kunci untuk mengintip surga Pengalaman yang menakjubkan yang dialami Alexander ini kemudian dituangkan dalam buku Berjudul Proof of Heaven, A New Resurgence's Journey into the Afterlife Rumus Ilmiah Keberadaan Tuhan Leonhard Deller adalah matematik kawan sekaligus fisik kawan terkemuka dari Swiss Dia yang lahir tanggal 15 April 1707 ini sangat tertarik dengan kalkulus, optik, dan astronomi Allure dikenal sebagai lemuan sekaligus pemeluk agama yang taak Hal ini dibuktikan, argumen keberadaan Tuhan mengalahkan Vilsup Atheis dari Perancis Allure memenangkan adu opini dengan memaparkan rumus ilmiah keberadaan Tuhan Sayangnya, belum ada penjelasan detail dari rumus ini Kehidupan Layaknya Simulasi Komputer Seorang Vilsup bernama Nick Bostrom pada tahun 2003 mengungkapkan bahwa alam semesta merupakan simulasi komputer Pegat sains bernama Elon Musk dan Neil deGrasse Tyson mendukung teori ini bahwa Selalu harus ada yang membangun dan mengatur simulasi tersebut sama halnya komputer Para ilmuwan berlomba-lomba menciptakan teknologi baru hingga punya ambisi bisa menghidupkan kembali makhluk hidup yang telah meninggal dunia Sekelompok ilmuwan yang terdiri dari ilmuwan Perancis dan Spanyol memulai proyek ilmiah kontroversial yang serupa dengan film Jurassic Park Mereka ingin menghidupkan kembali hewan yang sudah punah bernama Bukero Akan tetapi gagal karena ia hidup hanya 10 menit Hingga ada BioQuark, sebuah perusahaan asal Amerika Serikat yang mencoba menghidupkan orang meninggal Bahkan perusahaan mendapat izin dari US Institutional Board Review untuk memulai proyek kontroversial dan ambisius tersebut Proyek yang diberi judul Re-Anima ini berambisi untuk menghidupkan 20 orang meninggal asal India Namun belum ada kabar soal mereka telah berhasil The Pascal Weger The Pascal Weger merupakan sebuah teori yang berasal dari seorang filsuf asal Perancis bernama Blaise Pascal Pada abad ke-17, ia menyatakan kepercayaan adanya Tuhan dengan membuat taruhan Dalam teori Pascal, manusia yang menyatakan mempercaya adanya Tuhan akan memperoleh banyak manfaat Jika harus memilih untuk tidak percaya, maka secara tidak sadar ia bertaruh untuk percaya Karena kalau salah tidak akan mendapatkan apa-apa Jika memilih untuk tidak mempercayai adanya Tuhan dan ternyata Tuhan memang benar ada, maka kita akan rugi Karena jika salah, jaminannya neraka Nah itulah sebabnya disebut teori Pascal Weger atau taruhan Pascal Teori ini sekaligus dianggap sebagai teori pembuka dari berbagai teori peluang Menikapi Bukti Yang Ada Beberapa ilmuwan menyadari bahwa gagasan menolak adanya Tuhan tidak dibangun berdasarkan bukti faktual dan logika yang cermat Tetapi berdasarkan perkiraan dan spekulasi Seorang ilmuwan astronom bernama Alan Sandage yang setelah seumur hidup membaktikan dirinya untuk penelitian dan riset ilmiah Dia kemudian mengatakan Oleh karena penyelidikan ilmiah yang saya lakukan, saya sampai pada kesimpulan bahwa dunia kita lebih rumit daripada yang dapat dijelaskan oleh sains Saya baru bisa memahami misteri kehidupan setelah mengakui adanya suatu sumber adikodrati Catatan Fosil Tidak Beraturan Misteri catatan fosil yang tidak beraturan membuat ilmuwan bingung Jika evolusi telah berlangsung selama periode yang luar biasa panjang Tentunya akan ditemukan banyak sekali fosil dari makhluk-makhluk tingkat menengah Atau mata rantai di antara jenis-jenis utama makhluk hidup Akan tetapi dari begitu banyak fosil yang ditemukan dalam penggalian sejak zaman Darwin Hasilnya ternyata mengecewakan Mata-mata rantai yang hilang itu tetap hilang Maka sejumlah ilmuwan telah menyimpulkan bahwa bukti berevolusinya kehidupan terlalu lama dan saling bertentangan Insinyur penerbangan bernama Lyudel di Sutherland menulis dalam bukunya Darwin's Enigma Bukti ilmiah memperlihatkan bahwa sekala jenis kehidupan yang pertama kali muncul di bumi Mulai dari protozoa bersel tunggal sampai kepada manusia semuanya itu sempurna Dan organ-organ serta strukturnya pun lengkap dan berfungsi sepenuhnya Kesimpulan yang tentunya diperoleh dari fakta ini adalah Pasti ada suatu makhluk cerdas sebelum kehidupan pertama kali muncul di bumi Sahabat beriman itulah 10 penemuan yang membuktikan adanya Tuhan Dalam Al-Quran dijelaskan ialah yang awal dan yang akhir Yang nampak dan yang sabar Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 3 Ayat tersebut ditafsirkan Rasulullah SAW Ya Allah engkau adalah yang awal maka tidak ada sebelummu sesuatu apapun Dan engkau adalah yang akhir maka tidak ada setelahmu setelah apapun Dan engkau adalah yang nampak maka tidak ada di atasmu sesuatu apapun Dan engkau adalah yang tak tampak maka tidak ada di bawahmu sesuatu apapun Hadis Riwayat Muslim Wallahualam Wissawa Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum Wr Wb